Bismillahirrohmanirrohim Nah, kalau ngomong tentang senang hurufi teman-teman Apabila kita senang sesuatu Kita harus menghapalnya dan mengingatnya Agar tidak lupa karena kita senang terhadap sesuatu tersebut Nah, supaya kita senang huruf juga ya teman-teman Kita harus menghapal huruf-huruf aja Itu ada apa aja Tetapi, agar kalian tidak senang belajarnya Disini kita akan mengajarkan sambil banyainnya Nah, ini nanya teman-teman Satu, dua, tiga A, B, C, D, E, F, G A, I, D, A, L, M, N O, B, I, L, S, T, U B, W, X, Y, C Jadi teman-teman, supaya kita lebih bersemangat Menghapal huruf-hurufnya Dimana kalau kita bersemangat Sambil menambahkan gerakan-gerakan Seperti ini A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N T, I, T, K, D, I, F, I, S, T, U Dan pengarisnya Kita belajar tepuk menaruh Seperti ini Tepuk menaruh Aku Menaruh Pulpen Nah seperti ini teman-teman Bisa gak? Ya Di sini pilih pengaris Satu Dua Tepuk menaruh A Menaruh Pengaris Jadi teman-teman Selanjutnya ini Kita mau Menunjukkan salah satu huruf Salah satunya itu ada huruf N Ini huruf N N besar dan N kecil Dan ini ada huruf K K besar dan K kecil Nah disini Kita bakalan Ajarin kalian untuk menulis Yang mulai Jadi kita udah bikin Garis-garis Berbentuk huruf N besar Dan N kecil Kita disuruh untuk menambahkan garis-garis ini Agar bisa menjadi huruf yang yang sempurna Jadi garis-garis yang sempurna Coba kita tebakkan Yang pertama itu Tarik garis Terus ke bawah Lalu Tarik garis ke bawah Dan ke bawah Dan ke bawah Dan kemudian Lalu Ini Nah yang kedua itu adalah huruf K Ini huruf K Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.